Hari ini ulan akan sidak minyak goreng di kedai runcit negara Brunei Darussalam Apakah harganya naik, apakah langkah, atau kita harus membawa kartu vaksin untuk membelinya Anyway, kalau tukang sidak itu dari kementerian apa? Halo semuanya, Assalamualaikum Pada hari ini ulan akan mengajak kalian untuk membeli minyak di salah satu kedai runcit yang ada di negara Brunei Darussalam Jadi kita akan sidak minyak hari ini Kita akan cek-cek harganya apakah melambung cus seperti di Indonesia Apakah minyak-minyak di negara Brunei Darussalam itu langkah Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu kedai runcit Jadi kedai runcit itu hampir mirip dengan kayak Avamart atau Indomart yang ada di Indonesia Ya, hampir-hampir sama lah walaupun gak sama-sama persis Gak sama-sama 100%nya Jadi kedai runcit itu boleh dibilang juga dengan kedai India Kenapa dibilang kedai India? Apakah ulan ini berada di India? No Jadi kedai runcit atau boleh dibilang dengan kedai India di negara Brunei Darussalam Penjualnya itu adalah orang dari negara India Jadi itulah disini kenapa disebut juga dengan kedai India Jadi kalau ulan itu belanjanya gak terlalu banyak Kayak ada kekurangan minyak Atau ada kekurangan kayak garam Sedikit-sedikit gitu Ulan larinya adalah ke kedai India Jadi kedai India itu banyak tersebar Gak hanya di kota saja Di kampung-kampung, di pelosok, di pedalaman dan sebagainya Itu banyak banget Jadi jangan hanya kita belanja atau grocerynya itu di pasar Atau di supermarket besar saja Kita juga harus berbelanja atau beli barangnya itu di kedai-kedai kecil juga Biar balance ya Gak hanya perekonomian itu larinya ke kedai besar saja Jadi kedai-kedai kecil itu juga laku Atau perekonomian juga sedikit terangkat Walaupun para penjualnya itu mayoritas orang India Oh ya kita akan beli beras juga Sekalian memperlihatkan ke kalian Harga barang kebutuhan pokok yang ada di Brunei Darussalam Berapa sih harga sekilo beras Berapa sih harga seliter minyak Berapa sih harga telur Yang penting-penting saja ya Yang harus wajib ada di dapur Begitu So sampai jumpa di kedai runcit hari ini semuanya ya Aku akan sidak minyak gorengnya itu disini Ini salah satu kedai runcit yang ada di dekat Mbak Mila ya Di Mang Light ya Kita akan cek minyak goreng disini Ini kedai runcitnya aku kasih lihat guys Nah ini penampakan dari depan Kedai runcit Atau kedai India Ada kerupuk Ada ikan masin Ada telur Kita terus ke minyak goreng ya Gimana ya Ada minuman dingin Banyak banget Peti aisnya Ada susu Hampir sama dengan tuku kelonsong ya Atau alfamart, indomart Ada snack-snack Ada indomie goreng Disini indomie Mie sedap semuanya Itu bepaket ya Jadi satu paket Itu isinya lima guys Nah kayak gini Sudah dipaket gini ya Jadi gak dapat kita beli satuan Belinya harus lima Ini sedap 1 dolar 50 Ini indomie Ada barbecue chicken ya Baru ku nampak Tapi packagingnya lain loh Sama Indonesia Semua mie Ada pop mie Ada banyak mie Jadi sempit begini Dimana Dimana ya minyak goreng ya Ini kayaknya tempat snack Sama makanan Kalengnya Kita terus ke minyak goreng Hai Ambil video boleh Ambil video Aku sudah izin Sama babaynya Jadi penjualnya itu Adalah orang India Dimana Oh ini minyak goreng disini Nah Ternyata guys Minyak goreng di Indonesia Langka Itu diekspor ke Brunei ya Ini produk of Indonesia Pastinya ya Kita lihat kita cek Apakah ini benar produk dari Indonesia ya Inilah alasan Kenapa minyak goreng di Indonesia Langka ya Indonesia Ya betul Indonesia Tropical Harganya $2.30 $23.000 Untuk 1 liter Yang Sanko $2.95 $29.500 Ini Tropical Gak banyak brandnya Terus kalau ini Minyak-minyak bukan Indonesia ini ya Ternyata Ketahuan terjawab Sudah Kenapa minyak goreng di Indonesia Langka Enggak-enggak ya Enggak ya Nanti dikomplain lagi ya Ini memang khusus ekspor ya Ini yang 2 liter Sanko $6.30 $63.000 Tropical Yang 2 liter $4.70 Ini kuning merona Ini kuningnya agak gelap Aku gak tahu apa beda Aku tuh gak seberapa Terlalu M-nya goreng ABC gitu Enggak Dulu memang Waktu awal-awal diet Tapi sekarang Antam saja Selisihnya banyak loh $6.30 $4.70 Satu dolar lebih ya Berapa ya Banyak selisihnya guys Jadi kita ambil yang murah saja ya Hahaha Aduh ya Kita ambil satu Ini yang satu liter ada Yang satu liter Tapi kalau ada Tempatnya seperti ini Agak sedikit mahal ya $2.35 Oh sama guys Itu tadi berapa ya Sama ya Oke Kita ambil yang seliteran saja dua ya Kalau $2.35 Eh mak 2.35 x 2 4.70 Sama Ternyata Harga minyak disini Kalau yang ada botolnya Ini 4.70 2 liter Oke Terus yang seliteran 2.35 3.35 Ternyata Kalau dikali 2 Itu sama Jadi ulan memutuskan Yang kecil-kecil saja dua Kenapa Memudahkan penyimpanan di rumah Hahaha Jadi jangan yang besar-besar Sekali habis Buang-buang gitu ya Kalau besar gitu Nuangnya itu susah ya Kadang juga tumpah Itu alasan gue Jadi aku ambil Yang kecil-kecil ini 2 Nih Tropikal 2 Aku sudah sidak minyak goreng ya Bye Boleh tolong Aku minta tolong si babay Untuk bawain Terus aku mau cek beras Cek beras Heh Kok disini beras wangi murah banget Apa bedanya Ini beras wangi $1.25 12.500 Ini 85 cent Apa bedanya ya Kenapa ini lagi murah Oh Ada kutu guys Jadi sudah Sudah lama ini berasnya Kita ambil satu Yang satu kilo ya Gue mau perlihatkan kalian Ini beras wangi dari Thailand Harganya dari dulu Sampai sekarang Berpuluh tahun Gak pernah Ganti Aduh susah yang ngomong Kalau pakai masker gini 12.501 kilo Disini beras ya Kita ambil beras Kemudian telur Sama gula Gimana gula Aku mau cari gula Oh garam Garam juga penting Garam agak sedikit mahal Garam Aku simpan dulu Baik kamu dari mana India kah Oh India Gula dimana Belakang Kita cari gula Disini minuman-minuman itu banyak banget Dimana Mana Disini Wani Gula 1 kilo Sama dengan beras 12.500 Guys Disini gula Dari dulu sampai sekarang Aduh minyak Gak pernah Berubah 12.500 Per Per kilo ya Ini bumbu-bumbu pun banyak Macem-macem Ini khas India-India ya Nah India-India Telur arah mana Baik Telur Ke arah depan Terakhir kita cari telur ya Ini grade apa Baik B E kah B B Yang E mana Dada Jadi disini telur tuh ada grade E sama grade B ya Kalau ini berapa 2 ringgit B juga ini Oke Isi 12 dolar 20 ribu Udah itu saja Oh disini Di depan juga ada Macem-macem Nescafe Kita ambil satu ya Ada Nescafe Milo Ada Nescafe Apa ini lagi Macem-macem Ada boleh beli Per paket Biji ya Jadi gak usah Beli banyak Kalau kita mau merasai Tambah nih Bye Oke Ubat pun ada Penedol ada Bye Dada Biasa Biasa Ini ubat-ubat yang Dijual bebas ya Gak semuanya ada ya Oke Berapa bayi total Total perbelanjaanku Pagi ini 1530 Berlihatan 1530 150 ribu lah Oke Thank you Oke Dia bawain loh Disini kalau ke kede runcit gitu Biasa si babaynya itu Penjualnya gitu Akan Ngantarkan barang kita Sampai ke kereta ya Itu termasuk Servicenya Tuh Dia ngangkatin juga gitu ya Jadi sudah tau kan Bagaimana keadaan Kedai runcit Atau kedai Alphamart Indomartnya Dari negara Brunei Darussalam Jadi kedainya itu Seperti itu ya Hampir mirip Kalau di tempat kita itu Toko bahan Sembako Atau Hampirlah Ketoko kelontong gitu ya Tetapi Ulan menyebutnya adalah Indomart Dan Alphamartnya Negara Brunei Darussalam Jadi di Kedai runcit Atau kedai India Tadi itu Penjualnya itu Mayoritas ya Hampir 99% Adalah Orang India Makanya itu disebut Sebagai Kedai runcit Khas India Jadi Brunei rasa India ya Dan barusan Mulai membaca Dari postingan Sampai Turah Ternyata Kalau minyak goreng Di Indonesia Pembelian yang Minyak goreng Subsidi Yang harga 14.000 Per liternya Itu kita wajib Menyertakan Fotokopi Kartu keluarga Atau kakak Dan bukti Vaksin Halo Seribet itukah Membeli minyak goreng Seharga 14.000 Rupiah Kasian banget ya Ternyata di Brunei Darussalam Nggak seribet Nggak serumit Di Indonesia Kami Disini Nggak harus Berburu Kesana Kesini Minyak goreng Dan harganya Ya memang Agak sedikit Lebih tinggi Daripada di Indonesia Yang penting Itu ada Barangnya ya Yang susah lagi Kalau sudah Nggak ada Barang Berebut sama Banyak orang Berhimpit Harus Menyertakan Ini Dan itu Bukti Vaksin Fotokopi Kaka Dan sebagainya Aduh Ribet banget sih Mau menggoreng Tahun Sama tempe Saja ya Di Brunei Darussalam Telur itu Pembaliannya Bukan per kilo Jadi kami Disini Pembaliannya Per paket Ada 2 macam Ini paket Kecil Harganya 2 dolar Untuk grade B Kalau untuk Grade A Kurang lebih 2 dolar 20 Jadi agak Besar sedikit Kalau grade B Agak kecil Tadi Nggak ada Grade A Dan Satunya lagi Adalah Dalam bentuk Trey Kalau Trey Itu Isinya 36 Biasanya Kalau Grade B Itu 5 dolar Harganya Sedikit Lupa Aku Masak Ternyata Kehabisan Garam Kehabisan Telur Atau Kehabisan Bawang Merah Bawang Putih Itu Banyak Kedai Runcit Tapi Di Kedai Runcit Itu Jarang Sayur Sayuran Hanya Macam Barang Barang Yang Tahan Lama Begitulah Terima kasih Semuanya Kita Jumpa Lagi Di video Ulan Selanjutnya Jadi Jangan Mosen Kalau Kebanyakan Video Ulan Itu Video Grocery Shopping Karena Sejatinya Emak Si